Saya sampaikan ketentuan dari aturan perundang-undangan. Memasuki minggu kelima di bulan Mei, jagad mayat tanah air tampaknya didominasi dengan kabar dari dunia politik. Mulai dari kasus korupsi, pemotongan gaji karyawan, hingga MA yang kembali mengubah aturan terkait usia calon kepala daerah. Namun di sisi lain, kabar dari sejumlah selebriti tanah air juga masih tampak menarik untuk dibahas. Penasaran seperti apa beritanya? Berikut adalah Weekly Update Mei, Minggu kelima tahun 2024. Kita mulai dari penyanyi senior Ikang Fauzi. Beberapa waktu lalu, Ikang Fauzi mengeluhkan pengalamannya mengantri di kantor BPJS Kesehatan. Dalam sebuah video yang diunggahnya di media sosial, Ikang Fauzi menceritakan bahwa dia harus menunggu hingga 6 jam untuk mendapatkan pelayanan. Sontak saja keluhan penyanyi lagu catatan si boy ini pun menjadi viral dan mendapatkan banyak tanggapan dari netizen. Buntut dari viralnya video Ikang Fauzi, Direktur Utama BPJS Kesehatan menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan terkait layanan BPJS Kesehatan. Kayaknya emang harus jadi terkenal dulu deh, biar dinotis. Soalnya gak cuma Ikang Fauzi aja loh yang mengeluhkan lamanya pelayanan di BPJS Kesehatan. Tapi kayaknya hampir semua deh. Tapi ya, semoga kedepannya pelayanan publik bisa lebih baik dan gak perlu antri lama lagi. Meninggalkan cerita Ikang Fauzi, kali ini ada kabar bahagia dari pembalap tampan Rio Haryanto yang baru saja melamar sang kekasih Atina Papadimitrio yang tak lain merupakan keponakan dari Sandiaga Undo. Momen lamaran Rio dan Atina ini diketahui melalui unggahan Instagram sang menteri. Sontak saja, kabar bahagia ini pun menuai banyak respon dari netizen. Pasalnya Rio yang selama ini jarang menggembar kehidupan asmaranya, justru mengejutkan publik dengan kabar pertunangannya. Ya, cewek-cewek plus 6 gue patah hati lagi deh. Tapi gak apa-apa deh, kita doain semoga niat baik Rio dan Atina dimudahkan sampai hari ha' ya. Amin. Dari kabar pertunangan Rio Haryanto dan sang kekasih, selanjutnya kita beralih ke kabar dari dunia pendidikan. Seperti yang diketahui, dunia pendidikan tanah air belakangan ini tengah dihebohkan dengan kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT pada perguruan tinggi negeri. Alhasil, sejumlah aksi demonstrasi dilakukan untuk mendesak pembatalan aturan tersebut dan mengembalikan fungsi kampus untuk menjadi tempat menyelenggarakan kegiatan akademik yang berkeadilan bagi seluruh kalangan. Beruntungnya, aspirasi tersebut didengar oleh Presiden Jokowi yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembatalan kenaikan UKT. Kebijakan ini pun disampaikan langsung oleh mendikbut Ristek, Nadiem Makarim, usai dipanggil Presiden Jokowi pada 27 Mei lalu. Buat Pak Nadiem, kalau buat kebijakan, tolonglah ya dipikir baik-baik dulu. Jangan sampai nih ya semangat anak yang ingin kuliah tiba-tiba down karena melihat biaya kuliah yang sangat mahal. Bentar bisa didemo lagi loh. Setelah peraturan kenaikan UKT dibatalkan, kali ini masyarakat kembali dibuat heran dengan kebijakan baru Presiden Jokowi. Seperti yang diketahui, pada 28 Mei lalu, Presiden Jokowi menyampaikan aturan terbaru terkait pemotongan gaji karyawan sebesar 3% untuk iuran tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Diketahui ketentuan potongan gaji tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah atau PP No. 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat. Lantas, siapa saja yang akan terkena dampak peraturan baru tersebut? Nah, adapun jenis pekerja yang wajib menjadi peserta TAPERA adalah PNS atau ASN, TNI Polri, pegawai BUMN, dan pekerja swasta serta pekerja lainnya yang menerima gaji atau upah. Rencananya kebijakan pemotongan gaji ini akan berlaku mulai pada tahun 2027 mendatang. Hmm, jadi gimana? Udah siap belum gajinya dipotong? Biaya hidup lagi tinggi-tingginya? Hmm, gaji kita malah dipotong. Sembari harap-harap cemas dengan peraturan baru Presiden Jokowi, kali ini Mimin punya info terbaru nih terkait pengembangan kasus korupsi Syahrul Yassin Limpo atau SYL. Pada 29 Mei lalu, sidang terkait kasus korupsi eks-menteri pertanian SYL kembali digelar. Dan kali ini giliran sang biduan Nayunda Nabila Nizrina bersaksi di sidang tersebut. Dalam persidangan tersebut, Nayunda menyampaikan bagaimana ia bisa diterima menjadi honorer di Kemented. Yap, apalagi kalau bukan lewat jalur ordal alias orang dalam. Tak main-main, gaji yang diberikan kepada Nayunda cukup besar yakni 4,3 juta rupiah per bulan atau sama dengan 51 juta rupiah per tahun. Parahnya lagi, Nayunda hanya masuk dua kali padahal ia mendapat gaji selama satu tahun full. Jalur ordal, hmm, emang penuh privilege sih. Terkait dengan kesaksiannya, hakim memerintahkan Nayunda untuk mengembalikan gaji yang ia terima selama bekerja di Kemented. Kalau bisa, jangan cuma gaji sih. Semua pemberian dari SYL kayaknya harus dibalikin deh. Kali aja itu pake uang negara. Hmm, nah lho, pusing gak tuh? Balikin duitnya gimana? Dari kasus korupsi di lingkungan Kementan, selanjutnya kita beralih ke kasus korupsi Tima. Seperti yang diberitakan sebelumnya, kasus korupsi yang menyeret nama Harfi Moes dan Helena Lim telah merugikan negara sebesar 271 triliun. Namun belakangan diketahui, kerugian negara akibat kasus korupsi PT Tima TBK kini mencapai sekitar 300 triliun rupiah. Hal ini disampaikan oleh Kejaksaan Agung dalam konferensi pers terkait perkembangan terbaru kasus dugaan korupsi Tima pada 30 Mei lalu. Lebih lanjut, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan juga mengatakan bahwa angka kerugian itu berasal dari tiga komponen perhitungan. Pertama, kemahalan harga sewa smelter oleh PT Tima sebesar 2,85 triliun rupiah. Kedua, pembayaran biji Tima ilegal oleh PT Tima kemitra penambang yang dinilai sebagai kerugian negara sebesar 26,649 triliun rupiah. Ketiga, kerugian negara karena kerusakan lingkungan sebesar 271,06 triliun rupiah. Negara udah rugi banyak gini? Hmm, masa sih tersangkanya dapat hukuman ringan? Bisa lah ya, tersangkanya dibuat miskin semiskin-miskinnya. Tapi penjara seumur hidup juga oke sih. Menurut kalian gimana? Pusing mikirin kasus korupsi yang gak ada habisnya? Kali ini kita beralih ke dunia politik. Jelang pemilihan kepala daerah atau pilkada 2024, Partai Amanat Nasional atau PAN tampaknya langsung mencuri start dengan mengumumkan tokoh politik yang akan dia usung dalam pilkada 2024 nanti. Sosok tersebut adalah Zita Anjani, yang merupakan putri dari Zulkifli Hasan, ketua umum PAN. Diketahui, Zita nantinya akan maju sebagai calon wakil gubernur atau cawagup di pilkada DKI Jakarta 2024. Dipilihnya Zita sebagai bakal cawagup ini pun sontak menuai banyak komentar dari netizen. Tersedikit pula yang menilai bahwa dipilihnya Zita sebagai cawagup ini hanya karena ia adalah putri dari Zulkifli Hasan. Bahkan kredibilitasnya sebagai cawagup pun masih dipertanyakan. Tapi itu kan kata netizen ya. Di tengah banyaknya opini yang berseliweran, ketua DPP PAN, Saleh Partaunan Daulai, menyampaikan bahwa usulan tersebut murni aspirasi dari kader, simpatisan, dan jaringan partai di Jakarta. Kalau seperti itu, kira-kira siapa ya nantinya yang akan dipasangkan dengan Mbak Sita? Apakah Ridwan Kamil? Atau mungkin Anis Baswedan? Ya, kita lihat aja nanti ya. Masih sekitar pilkada, kali ini makam agung atau MA kembali membuat geger dengan putusan barunya. Bagaimana tidak? Jelang pilkada serentak, MA kembali mengubah aturan terkait usia calon kepala daerah. Bahkan MA hanya memerlukan waktu 3 hari untuk mengubah aturan batas minimal usia kepala daerah sejak diproses tanggal 27 Mei dan diputus pada tanggal 29 Mei 2024. Yang mana semula calon gubernur dan wakil gubernur minimal berusia 30 tahun terhitung sejak penetapan pasangan calon menjadi setelah pelantikan calon. Terkait dengan perubahan tersebut, tentunya akan ada salah satu pihak yang akan diuntungkan dari putusan tersebut. Hmm, tahu kan siapa? Yap, siapa lagi kalau bukan Kaisang Pangarep, putra kedua Presiden Jokowi. Tapi kita juga belum tahu sih apakah Kaisang akan mengambil kesempatan tersebut atau pengen fokus dulu jadi ketua umum PSI. Hmm, menurut kalian gimana nih? So, gimana nih tanggapan kalian tentang informasi tadi? Komen di bawah ya. Thank you, blood lovers!